Inilah deretan 49 peta kolam ikan patin milik Hanif Wicaksono, pemuda 27 tahun, warga desa Tengaran, kejamatan Peterongan, Jombang. Usaha budidaya ikan patin yang digeluti Hanif ini merupakan hasil gemblengan sang ayah, Amrozi. Setiap hari Hanif berkutat di dunia perikanan air tawar, khususnya ikan patin. Budidaya ikan patin ini sudah digeluti Hanif sejak masih duduk di bangku SMA pada tahun 2012 lalu. Awalnya Hanif hanya memiliki 10 kolam, namun kini berkembang menjadi 49 kolam di lahan seluas lebih dari 1 hektare. Menurut Hanif, usaha budidaya ikan patin ini lebih menguntungkan daripada ikan lele atau ikan tawar lainnya. Pasalnya dari masih berukuran kecil hingga besar selalu laku dijual di pasaran. Bahkan setiap hari sedikitnya 2 ton ikan patin diborong para tengkulang ikan yang berdatangan, baik untuk kebutuhan pasar, rumah makan, maupun pemancingan. Harga per kilo ikan patin saat ini menyentuh angka 19 ribu rupiah. Sedangkan pangsa pasar ikan patin milik Hanif hampir meliputi seluruh wilayah di Jawa Timur.